Melihat muka wanita itu, empat orang tokoh besar itu kaget dan heran. Tubuh wanita itu padat dan indah bentuknya, pakaiannya indah, akan tetapi kepala wanita itu tertutup kerudung. Biarpun kerudung itu tipis dan membayangkan sebuah muka yang cantik, namun tetap saja menyeramkan dan menimbulkan bayang-bayang gelap pada muka, terutama pada kedua matanya sehingga sepasang metu itu tampak hitam dan hanya kelihatan kilauan seperti titik api bersinar-sinar. Kedua tangan yang berkulit putih halus dan berbentuk kecil itu mempunyai jari-jari mungil, akan tetapi semua jari-jarinya berkuku panjang dan hitam mengkilap. Empat orang laki-laki tua itu adalah empat tokoh besar yang hampir dapat dikatakan belum pernah bertemu tanding. Mereka itu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan amat percaya akan ketangguhan sendiri sehingga mereka menjadi angkuh dan sombong. Mereka belum pernah bertemu dengan wanita ini, bahkan belum pernah mereka mendengar di dunia Kang Ong terdapat tokoh wanita berkerudung seperti ini. Sebagai orang-orang berilmu mereka dapat menduga bahwa wanita yang dapat muncul seaneh itu dan mengeluarkan lengking seperti tadi tentu memiliki kepandayan yang tak boleh dipandang ringan, akan tetapi mereka sama sekali tidak takut. Terutama sekali Pak Sen Ong yang berwata angkuh. Ia menjadi marah sekali melihat datangnya orang tak ternama yang berani mengganggu mereka berempat. Hem, biar ku buka kedok perempuan itu, siapa gerangan dia berani bersikap kurang ajar tangan kirinya bergerak dan sinar putih menyambar ke arah kepala wanita yang berkerudung itu. Pak Sen Ong atau Jin Cham Hoa Ong ini memang mempunyai semacam hobi, yaitu memancing ikan. Hal ini bukan aneh atau lucu karena memang memancing ikan merupakan kesenangan banyak orang sejak zaman dahulu sampai sekarang, terutama sekali orang-orang tua. Akan tetapi bagi Pak Sen Ong, alat pancing dan talinya bukan hanya untuk memancing ikan, melainkan ia manfaatkan menjadi senjata yang amat ampuh. Ia menciptakan ilmu silat yang khas dengan tali dan pancing ini sehingga di samping gergajinya, senjata pancing ini amat berbahaya karena dapat dipergunakan untuk menyerang dari jarak jauh dengan tali yang panjang itu. Ketika Pak Sen Ong menggerakkan tangan kirinya, pancing itu meluncur merupakan sinar putih, menyambar ke arah muka wanita itu dengan kecepatan yang tak dapat diikuti dengan pandangan macu biasa. Namun wanita itu yang hanya dapat melihat datangnya serangan ini dari lirikan macu karena mukanya hanya menoleh sedikit, agaknya tidak melihat datangnya pancing yang hendak mengait dan merenggut kerudung yang menutupi mukanya. Ia hanya kelihatan mengangkat tangan kanannya ke atas dekat pipinya dan pada saat pancing itu hampir menyentuh kerudung, ia menggerakkan telunjuknya menyentil dengan kuku telunjuk. Kering! Sinar putih itu mencelat kembali dan kini pancing menyerang berbalik ke arah pemiliknya. Pak Sen Ong mengeluarkan suara kaget akan tetapi dengan menarik talinya ia dapat menghindarkan diri dengan mudah. Huh, tua-tua bangka sombong yang tak memandang macam lain orang. Kalian lihat, apakah aku tak cukup pantas untuk menghadiri pertemuan di puncak ini terdengar suara wanita itu. Suaranya halus merdu, akan tetapi amat dingin. Kedua tangannya bergerak ke depan mencengkeram daun-daun pohon. Daun-daun kecil memenuhi kedua tangannya dan sekali wanita itu mengeluarkan suara melengking panjang sambil menggerakkan kedua tangan, daun-daun kecil itu melayang turun seperti tawon-taun kecil menyambar ke arah empat orang itu. Bahkan sebagian terbang lebih jauh lagi, menyambar ke arah beberapa orang pimpinan rombongan pengemis, rombongan Tian Liong Pang serta rombongan orang-orang hitam yang tadi berani keluar dari tempat persembunyian untuk menonton datuk-datuk mereka yang sedang mengadu ilmu. Melihat datangnya daun-daun ini, empat orang berilmu itu terkejut. Itulah tenaga sin kang yang sudah tinggi sekali. Dapat mempergunakan daun-daun sebagai senjata rahasia bukanlah ilmu yang aneh atau patut dipuji karena dapat dilakukan oleh ahli-ahli rendahan. Akan tetapi dapat melontarkannya sehingga daun-daun itu hanya melayang-layang seolah-olah tidak bertenaga padahal mengandung tenaga yang dasyat, hanya dapat dilakukan oleh ahli-ahli yang sudah hamat tinggi ilmunya. Karena maklum akan bahayanya daun-daun kecil itu, apalagi mereka sebagai orang-orang pandai melihat sinar hitam pada daun-daun itu, tanda bahwa ada racunnya, keempat orang itu cepat menggerakkan tangan dan mengerahkan tenaga sin kang memukul ke arah daun-daun yang datang menyambar sehingga daun-daun itu menyeleweng ke samping, namun daun-daun itu tidak terpental jauh sehingga empat orang itu makin kagum karena hal ini berarti bahwa daun-daun itu digerakkan dengan tenaga sin kang yang amat kuat. Jerit-jerit mengerikan membuat empat orang tokoh itu semakin kaget lagi. Ketika mereka berempat memandang, ternyata beberapa orang dari tiga golongan tadi telah roboh berkelojotan dan seluruh tubuh mereka berubah hitam. Beberapa helai daun menempel pada muka dan leher mereka. Empat orang pengemis, tiga orang anggota Tianlongpang, dan lima orang hitam yang roboh terkena sambaran daun-daun terbang dan berkelojotan dalam keadaan sekarat. Setelah kawan-kawan dari beberapa orang yang menjadi korban sambaran daun itu menarik para korban ke tempat tersembunyi, empat orang itu kembali menghadapi wanita aneh dan kini mereka memandang dengan kagum, tidak lagi memandang rendah seperti tadi. Tai Lek Kowong yang paling suka bertemu dengan lawan tangguh dan menjadi kagum, segera berkata, Tuan Nyo, Nyonya, siapakah, harap turun sambil berkata demikian, raksasa gundul ini lalu menekup kedua lututnya, berjongkok sambil mengerahkan ilmunya yang hebat, yaitu tenaga Tai Lek yang membuat namanya terkenal. Makin lama perutnya menjadi makin melembung besar sekali seperti hendak pecah. Untung bahwa ia memakai celana yang longgar, demikian pula bajunya. Kalau tidak tentu sudah pecah-pecah pakaiannya. Tak lama kemudian ia mengeluarkan suara di kerongkongan seperti suara seekor kata jantan dan kedua tangannya mendorong ke arah wanita yang duduk di atas ranting itu. Siut, krak ranting itu berikut beberapa cabang besar seketika patah dan roboh ke bawah berikut daun-daunnya, mengeluarkan suara hiruk pikuk. Akan tetapi wanita itu sudah melayang turun dengan loncatan melengkung ke atas sehingga tidak tersentuh hawa pukulan dahsyat itu. Melihat kehebatan ilmu Tai Lek Kang ini, tiga orang tokoh yang lain terkejut dan amat kagum. Tak salah lagi, kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, takkan dapat menandingi raksasa gundul yang hebat ini. Juga wanita berkerudung itu diam-diam amat kaget karena tak disangkanya bahwa si gundul yang wajahnya buruk seperti monyet ini benar-benar amat lihai. Jarak antara kakek gundul dan pohon di mana ia duduk cukup jauh dari tempat ia duduk tadi tidak kurang dari 10 meter jauhnya, namun hawa pukulan itu masih mampu merobohkan cabang-cabang pohon, benar-benar seperti angin taufan. Karena maklum bahwa ia berhadapan dengan orang-orang yang sakti, wanita itu lalu mengangguk sedikit dan berkata, suaranya tetap halus dan merdu namun empat orang laki-laki itu yang mendengarnya, bergidi karena suara itu begitu dingin seperti suara setan dari balik kubur saja. Namaku Sian dari Istana Bawah Tanah. Baru sekarang keluar dari bumi memasuki dunia ramai, tertarik hendak melihat macam apa adanya orang yang berani mengangkat diri menjadi bengcu dari kaum Kang Ou. Siapakah di antara kalian yang menjadi bengcu? Aku ingin sekali mencoba kepandainya. Sambil berkata demikian, sepasang matu dibalik kerudung hitam itu menyambar ke kanan-kiri, metu yang liar dan gerakannya cepat, metu orang yang tidak waras otaknya. Bibir itu tampak tersenyum di balik kerudung, manis bukan main, dan harus diakui bahwa wajah di balik kerudung hitam itu cantik jelita dan sukar ditaksi rusianya, karena kecantikannya sudah matang, bukan seperti kecantikan seorang gadis remaja. Akan tetapi, bentuk tubuh yang membeli yang di balik pakaian sutrap putih yang tipis itu benar-benar amat indah, tiada ubahnya bentuk tubuh seorang gadis remaja. Tentu saja empat orang laki-laki tua itu makin terheran-heran dan sejenak mereka saling bertukar pandang. Memang tidak mengherankan kalau mereka belum pernah bertemu atau mendengar tentang wanita ini. Wanita ini bukan lain adalah Kamsian Eng. Semenjak 20 tahun yang lalu wanita ini tak pernah muncul di dunia ramai sehingga tak seorang pun mengenalnya. Apalagi karena ilmu silat yang dimiliki Kamsian Eng amat lahaneh, campur aduk tidak karuan dan caranya mempelajari kitab-kitab peninggalan iblis bertina Toksiao Kweiliulusian juga seenak perutnya sendiri. Seperti tadi saja, sambitan menggunakan daun adalah bukti dari penggunaan tenaga Simkang yang amat tinggi, akan tetapi nyatanya, dia tidak berani menerima sambaran hawa pukulan Tai Lek Kang, bahkan ketika meloncat turun ke depan empat orang tokoh itu, oleh mereka yang berpandangan tajam tampak betapa ginkangnya biarpun cukup tinggi namun tidaklah sehebat yang mereka duga dan setidaknya tidaklah lebih tinggi daripada tingkat mereka. Kuah ha ha Siaubin Lomo tertawa tanpa menggerakkan bibirnya sehingga Kamsian Eng memandang dengan hati terheran-heran. Sianto Anio, nyonya Sian, mengapa masih pura-pura bertanya lagi? Bukankah sudah lama berada di sana tadi mendengar semua persoalan kami? Belum ada ketentuan siapa yang bakal menjadi bengcu. Kamsian Eng mengangguk. Hem, kalian berempat memiliki kepandayan yang boleh juga, dan memang tadi aku sudah mendengar semua. Karena kalian bukan orang-orang sembarangan, aku bersedia untuk berkenalan. Aku setuju dengan usul Tai Lek Kowong, bukankah kau yang bernama Tai Lek Kowong tanya Sian Eng kepada si Raja Monyet yang berkepala gundul. Kakek ini mengangguk-angguk, hatinya senang karena wanita ini cocok dengan usulnya. Memang tak perlu ada bengcu, lebih penting lagi mencari pengganti Tiantelio Kwei yang dulu menjagoi dunia. Apa salahnya kalau sekarang terdapat Butek Ngero Sian, lima dewa tanpa tanding Kamsian Eng tidak suka akan sebutan Kwei atau setan, maka ia sengaja memilih sebutan Sian, dewa, yang selain lebih gagah dan baik, juga sama dengan namanya. Wanita ini di waktu mudanya dahulu sudah banyak melihat lawan yang amat tangguh, oleh karena itu setelah sekarang keluar dari tempat sembunyi, ia merasa lebih aman jika berkawan dengan empat orang yang berkepandaian tinggi, berwatak aneh dan cocok dengan wataknya sendiri ini. Empat orang ini tidak segan-segan membunuh orang, seenaknya saja, dan ini pun cocok dengan pendapatnya. Orang yang tidak menyenangkan hati, orang yang lemah, memang boleh saja dibunuh. Kalau begitu tidak bertanding Tai Lek Kowong bertanya kecewa. Perlu apa bertanding kalau di antara kita bukan musuh tanya Kamsian Eng. Biarpun wanita ini mengalami gangguan jiwa dan wataknya sudah berubah karena kehancuran hati di waktu mudanya, ditambah dengan latihan-latihan semedi dan luakang yang menyeleweng, namun ia tidak kehilangan kecerdikannya, bahkan menjadi makin cerdik. Sian Eng tahu bahwa bertanding menghadapi empat orang ini, biarpun ia tidak takut, namun bukan merupakan hal yang ringan dan tidak akan mudah mencapai kemenangan. Selain itu juga tidak ada gunanya. Huah ha ha ha, betul sekali ucapan Sian To'anio. Cocok, cocok kata Siaw Bin Lomo yang diam-diam merasa jari terhadap Tai Lek Kowong, apalagi setelah muncul wanita yang aneh ini dan memiliki kepandayan yang menggiriskan hati. Betul. Memang kita segolongan, perlu apa bertempur kata pula Pak Sin Ong yang cita-citanya memang ingin mencari teman-teman yang kuat untuk membantunya melanjutkan cita-citanya merampas kerajaan hitam. Segolongan Sian Eng bertanya, Golongan apa? He he, sahabatku yang manis. Golongan apa lagi? Tentu saja golongan kaum susat, he he kata Butek Siulem sambil mesam-mesam genit. Sian Eng sudah banyak melihat orang aneh, akan tetapi melihat sikap genit laki-laki gagah dan tampan ini, ia menjadi muak dan geli. Ia juga tersenyum dari balik kerudungnya, senyum geli. Senyum ini oleh Tai Lekai Ong dikira senyum karena setuju disebut golongan susat, maka kakek gundul yang kosan ini lalu menepuk-nepuk dadanya. Huh, memang benar. Banyak orang menyebut aku seorang susat. Memang aku susat. Biarlah mereka menyebutku begitu dan hendak kulihat, bagaimanakah macamnya orang yang tidak susat? Hmm, mau tahu orang yang tidak sesat. Di antaranya, yang paling menonjol namanya adalah suling emas. Dia menganggap jagoan nomor satu di dunia, memandang rendah golongan kita. Aku paling benci kepada suling emas dan mengharap bantuan kalian berempat untuk menandinginya karena memangnya memiliki ilmu kepandayan yang lihai sekali. Berkata demikian, Jin Cham Hoa Ong atau Pak Sin Ong mengepal kedua tinju dan mukanya membayangkan kebencian hebat. Mengapa Pak Sin Ong membenci suling emas? Bukan lain karena Pak Sin Ong masih saudara sepupu Hek Giam Lo, seorang di antara Tiantelio KWI yang menjadi musuh besar suling emas. Bahkan beberapa kali Hek Giam Lo dikalahkan suling emas sehingga terjadi permusuhan antara kedua tokoh ini. Selain menaruh dendam karena saudara sepupunya ini, juga pasukan Pak Sin Ong pernah dipukul mundur ketika pasukan ini menyerang hitan dan pada waktu itu suling emas masih berada di hitan. Sejenak wajah cantik dibalik kerudung itu menjadi merah, sepasang matu yang aneh itu mengeluarkan sinar berapi. Akan tetapi hanya sebentar. Tadinya Sian Eng marah mendengar orang bertopi itu memusuhi suling emas. Suling emas adalah kambusong, kakak tirinya. Akan tetapi ia sudah tidak merasai lagi cinta kasih antara saudara, apalagi karena semenjak kecil memang tak pernah bertemu dengan kakak tirinya itu. Maka ia hanya tersenyum dingin dan diam-diam di dalam hatinya ia menertawai Pak Sin Ong karena mana mungkin orang ini dapat melawan kakak tirinya itu. Huah ha ha ha, memang sekeluarga itu orang-orang sombong, menganggap diri sendiri bersih dan orang lain kotor. Suling emas disebut sebagai pendekar sakti, padahal ibunya adalah Tok Siao Kwei yang jahatnya melebihi Tiantelio Kwei. Dari manakah datangnya Tok Siao Kwei? Bukan lain dia adalah seorang gadis putri pendiri Bengkau di selatan. Perkumpulan agama Bengkau juga merupakan perkumpulan yang menamakan dirinya kaum putih atau kaum melurus, lawan kaum sesat. Aku menghormat mendiang Tok Siao Kwei yang tidak suka berpura-pura seperti tokoh-tokoh Bengkau. Ku harap kalian berempat suka membantu ku kelak mengobrak abrik di Bengkau yang sombong kata Siao Bin Lomo yang mendendam sakit hati terhadap Bengkau. Hem, aku setuju membantumu, Siao Bin Lomo. Aku pun benci kepada Bengkau, kata Sian Eng. Dia pernah mendengar dahulu betapa antara Bengkau dan Tok Siao Kwei terdapat hal-hal yang bertentangan sehingga hidup iblis bertina itu menjadi sengsara. Karena ia mendapatkan ilmu-ilmunya dari kitab-kitab peninggalan Tok Siao Kwei, maka ia menganggap iblis bertina itu sebagai gurunya dan ia pun merasa tidak suka kepada Bengkau, sungguh pun kakak kandungnya Kambusin, menjadi mantu ketua Bengkau. Memang pikiran Sian Eng sudah menjadi aneh sekali dan pertimbangannya sudah kacau balau. Ia hanya menurutkan perasaannya saja tanpa memperdulikan hal-hal lain lagi. Hem, kalau semua setuju dengan pendapat Sianto Aniyo, biarlah kita tidak saling bertanding. Untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih berjasa dan lebih unggul, mari dalam setahun sejak saat ini kita berlomba, berbanyak-banyak membasmi orang-orang yang memusuhi golongan kita. Setahun kemudian kita berkumpul lagi di sini dan dia yang paling banyak membasmi orang-orang yang memusuhi kita, dialah yang berhak menjadi tokoh pertama Tai Lek Kowong berkata. Tiga orang kakek yang lain mengangguk-angguk. Biarpun Sian Eng tidak ikut mengangguk, ia sudah menjawab cepat-cepat. Baiklah, dan sekarang aku pergi lebih dulu baru saja habis kata-katanya, tubuhnya sudah berkelebat dan lenyap dari situ dengan cepat sekali. Empat orang kakek itu tidak mencegah, hanya memandang sampai bayangan Sian Eng lenyap dari pandang mati mereka. Sunyi sejenak, kemudian terdengar suara butek siulem. Hai hik, aku tak begitu percaya kepada perempuan itu. Pandang mati dan sikapnya menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang laras otaknya. Akan tetapi dia cantik, dan bentuk tubuhnya, hem ia terkekeh genit. Ilmu kepandainya lumayan, kata Siaw bin Lomo yang dalam hatinya suka pada Sian Eng karena wanita itu tadi menyatakan sanggup membantunya menghadapi Bengkau. Mendapat seorang pembantu seperti wanita aneh itu sungguh amat menyenangkan dan berharga. Biarpun tidak ada Bengkau, namun kita berempat, berlima dengan Sian Toa Nyo tadi, sudah berjanji untuk saling bantu. Karena itu, ku harap saja kelak apabila aku membutuhkan bantuan, Semwi, Siwon bertiga, tidak akan segan-segan untuk turun tangan membantuku, termasuk golongan yang mendukung Semwi, kata Pak Sinong. Tentu saja Semwi dapat mengandalkan aku dan pasukan-pasukanku di utara apabila Semwi sewaktu-waktu perlu bantuan. Berbeda dengan yang lain-lain, Pak Sinong ini memiliki cita-cita yang lebih besar, yaitu merampas kerajaan. Oleh karena itu tentu saja yang penting baginya adalah kuatnya pasukan untuk melaksanakan cita-citanya menggempur kerajaan hitam. Urusan pribadi baginya adalah urusan kecil. Pada saat itu, tiba-tiba empat orang sakti ini berdiam dan mengerling ke arah selatan karena pendengaran mereka yang tajam dapat menangkap langkah kaki yang halus dari arah ini. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita yang usianya kira-kira 27 sampai 30 tahun. Wanita ini memakai pakaian serba merah dari sutera tipis sehingga membayangkan bentuk tubuhnya yang menggeirahkan dan wajahnya berbentuk lonjong manis. Apalagi sepasang matanya amat indah, bentuknya lebar dan sinarnya penuh semangat. Sayang bahwa wajah yang manis ini membayangkan kekerasan hati dan tak pernah tersenyum. Yang amat menarik perhatian adalah rambutnya. Rambut yang amat hitam mengkilap dan panjang tebal dibiarkan terurai begitu saja di belakang punggungnya sampai ke pinggungnya yang besar. Sebatang pedang tampak tersembuh gagangnya dari balik rambut di punggung. Wanita itu lebih kelihatan agung dan gagah daripada cantik, sungguh pun kemanisan wajahnya tidak akan dilewatkan begitu saja oleh setiap orang laki-laki. Maaf, saya mewakili guruku untuk menghadiri pertemuan di hari ini dan belajar kenal dengan Beng Cu. Baru kata wanita itu sambil berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai tanda penghormatan. Hei hei, kalau gurumu secantik engkau, mengapa tidak kau ajak sekalian datang ke sini? Manis kata Butek Siulem sambil tertawa dan pandang matanya seperti hendak menelan wanita berpakaian merah itu. Tiga orang kakek yang lain hanya tersenyum mengejek, dan wanita itu mulai merah kedua pipinya yang putih sehingga menyayangi pakaiannya. Sepasang matanya yang lebar itu terbuka makin lebar dan sinar matanya menyambar penuh selidik ke arah Butek Siulem, kemudian terdengar suaranya yang nyaring. Kalau saya tidak keliru sangka, lociampu ini tentulah yang berjuluk Butek Siulem, bukan? Terimalah hormat saya polengnen mewakili guru saya siang emosini sambil berkata demikiannya melangkah maju dan kembali mengangkat kedua tangan ke depan dada. Butek Siulem yang memang memandang rendah semua orang tertawa mengejek, lalu berkata, Ah, kiranya murid siang emosini. Aku mendengar bahwa siang emosini orangnya cantik jelita dan rambutnya harum, suka bersahabat dengan laki-laki tampan. Nah, cocok mempunyai murid seperti engkau. Siapa namamu tadi? Polengen. Nama yang indah, seindah orangnya dan seperti juga gurumu, engkau tentu suka bersahabat dengan aku, bukan berkata demikian. Butek Siulem menggerakkan tangannya menyambar ke depan. Wanita yang bernama Polengeng itu terkejut sekali dan berusaha menghindar, namun ia kalah cepat dan tangan kirinya sudah tertangkap. Sejenak wanita itu menyambarkan sinar matanya ke arah muka Butek Siulem yang hanya tertawa-tawa mengejek, bahkan kemudian Butek Siulem membuka mulut bernyanyi dan, suaranya adalah suara wanita atau suara yang sengaja dikecilkan seperti suara wanita. Wanita adalah bunga harum, alangkah sayang kalau tidak dicium. Wanita adalah intan gemilang, alangkah sayang kalau tidak ditimang. Baru saja berhenti suara nyanyiannya, mukanya sudah bergerak ke depan dan, ngok pipi kiri Polengeng tahu-tahu sudah diciumnya sampai mengeluarkan suara keras. Polengeng adalah murid terkasih siang emosin nih, murid nomor satu yang paling pandai di antara semua saudara seperguruannya. Karena itu dia memiliki ilmu kepandayan yang paling tinggi di antara murid-murid siang emosin nih dan karena kepandayanya ini, di mana-mana ia disegani dan ditakuti orang. Tak pernah ada orang laki-laki berani mengganggunya setelah banyak di antara mereka dia bunuh secara kejam dan ganas karena berani kurang ajar terhadap dirinya. Sekarang ia mengalami perlakuan seperti ini dari Butek Siulem, tentu saja seketika mukanya yang tadinya merah kini berubah pucat dan sepasang matanya seperti mengeluarkan cahaya berkilat. Lepas jeritnya dengan suara melengking nyaring dan dari belakang punggungnya menyambar sinar hitam melalui atas kepalanya ke depan. Siu Uut, plak itulah rambut hitam yang menyambar dan melecut, cepat dan tak terduga-duga datangnya, menyambar ke depan mengenai tangan Butek Siulem yang memegang pergelangan tangan kirinya. Butek Siulem adalah seorang yang lihai dan tinggi ilmu silatnya. Akan tetapi karena ia tadi memandang rendah dan sama sekali tidak menduga akan diserang dengan lecutan rambut, ia tidak sempat menghindar dan kulit punggung tangan kanannya yang putih mulus dan memakai gelang emas itu terkena lecutan ujung rambut sehingga kelihatan jalur-jalur merah biru. Kalau saja ia tidak cepat-cepat mengerahkan kekuatan ke punggung tangannya, tentu kulit punggung tangan itu sudah mengeluarkan garah karena luka. Ia berseru kaget dan menarik tangannya sambil melangkah mundur setindak, kesempatan ini dipergunakan Polengin untuk menarik kembali tangan kirinya yang tadi terpegang. Polengin kini sudah menggerakkan kepalanya sehingga rambut panjang yang tadinya tergantung di belakang punggung, kini pecah menjadi dua gumpalan dan tergantung di depan, melengkung pada dadanya, dan begitu tangan kanan bergerak, ia sudah memegang sebatang pedang yang kecil panjang dan amat tajam sehingga mengeluarkan sinar berkilauan. Sikapnya galak, matanya penuh kemarahan, dan biarpun ia maklum bahwa lawannya adalah seorang ciampuoy yang ilmunya amat tinggi, namun sinar mata wanita ini menyatakan bahwa ia akan melawan dengan nekat. Butek siulem hanya ternyum, matanya bersinar-sinar dan ia berkata, Hai hai hik, kau berani melawan aku? Hai hik, murid siang emo usini cantik manis dan berhati baja. Hendak kulihat apakah benar-benar hatimu terbuat daripada baja. Tiga orang kakek yang lain hanya menonton tidak mau mencampuri urusan ini. Selain mengingat bahwa baru saja mereka mengaku telah bersaudara atau bersahabat dengan butek siulem, juga mereka bertiga tidak peduli akan siang emo usini yang menjadi seorang di antara tian telio kwe yang sudah jatuh itu. Kini yang menguasai dunia kaum sesat adalah butek ngelosian, lima dewa tak terlawan, bukan lagi tian telio kwe, enam iblis bumi langit. Di samping itu, mereka bertiga bukanlah orang-orang yang berwatak lemah dan perasa sehingga melihat kejadian yang bagi orang lain mengerikan, menyeramkan, jahat atau tidak adil, bagi mereka ini adalah biasa saja. Kalau butek siulem suka kepada wanita dan bisa mendapatkannya, biarlah ia mendapatkannya dan memperlakukannya sesuka hati, apalagi wanita itu tiada sangkut pautnya dengan mereka bertiga. Bahkan Pak Sun Ong sudah mencibirkan bibirnya dan meninggalkan tempat itu, turun dari puncak diikuti oleh pasukannya yang terdiri dari orang-orang hitam dan mongol. Juga siau bin lomo yang tidak suka lagi bermain perempuan, menjadi jemuh dan meninggalkan puncak untuk kembali ke sini setahun kemudian seperti yang telah mereka janjikan. Tai Lek Kau Wong seorang yang masih berada di situ, malah kini raksasa gundul ini duduk di atas batu hitam menonton sambil menyeringai lebar. Dia seorang perantau yang tidak mempunyai pengikut, tentu saja ia senaknya dan tidak tergesa-gesa. Apalagi, ia pun sudah mendengarkan nama besar siang emosini sehingga ia ingin menyaksikan sampai di mana kelihayan murid iblis bertina itu. Ada pun para pengemis yang menjadi pengikut butek siulem masih belum hilang kagetnya hanya karena beberapa orang teman mereka tadi tewas menjadi korban sambaran daun-daun secara mengerikan sehingga mereka masih menggerombol di belakang pohon besar, tidak berani lagi semibrono memperlihatkan diri, hanya menanti sampai datuk mereka muncul. Polengnen adalah seorang murid terkasih siang emosini, selain lihai juga sudah banyak pengalaman. Sebagai orang muda, ia bersikap tahu diri dan tidak mau turun tangan lebih dulu melakukan penyerangan. Ejekan butek siulem tadi dijawabnya dengan singkat dan tenang. Saya yang muda tidak berani terhadap ciampual, akan tetapi sebagai wakil guru, perbuatan ciampual terhadap saya seperti terhadap guru dan saya harus membela kehormatan guru saya. Sebagai murid siang emosini yang cabul dan genit, tentu saja polengnen sedikit banyak mewarisi watak gurunya. Dia bukanlah seorang gadis baik-baik yang menjunjung tinggi serta menghargai kesusilaan. Tidak, polengnen yang manis ini sudah banyak mengalami hubungan dengan pria, akan tetapi tentu saja ia selalu memilih pria tampan dan menyenangkan hatinya. Butek siulem memang tampan dan gagah, akan tetapi sikapnya yang genit dan banci itu menjijikan hati polengnen. Tiba-tiba wajah butek siulem yang tadinya tertawa-tawa itu berubah beringas. Matanya seperti matuh harimau marah, lebih lagi, seperti matuh iblis, kulit mukanya yang kini menjadi menyeramkan itu berubah dan suaranya penuhi bawah ketika ia memberi perintah. Buka bajumu. Muka polenging menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang sejenak. Ia tak bergerak seperti berubah menjadi arca, kemudian ia dapat memaksakan leharnya bergerak, kepalanya menggeleng. Mereka berdiri berhadapan, beradu pandang dan makin lama polenging menjadi makin pucat. Buka. Buka bajumu. Polenging menggeleng kepala keras-keras tanpa dapat mengeluarkan suara. Rasa ketakutan mencekik leharnya. Hem, hem terdengar suara tailek kawang yang agaknya merasa tertarik dengan permainan kawannya ini. Ini adalah permainan yang baru, belum pernah dilihatnya. Matanya terbuka lebar-lebar memandang dan hatinya bertanya-tanya maukah wanita itu melakukan perintah butek siulem atau tidak. Perempuan muda, dengar baik-baik. Sebetulnya sudah sejak tadi kau menggelep tak tanpa nyawa dengan rongga dada kehilangan hati kalau saja aku tidak tertarik melihat matamu yang indah. Hayo buka bajumu agar kulihat. Kalau tubuhmu seindah matamu, aku suka mengampunimu dan membiarkan hatimu tetap di dalam dada. Mungkin karena butek siulem sudah mulai berbicara dan tertawa lagi, berkurang rasa takut di hati polengin, bahkan timbul lagi kemarahan dan kenekatannya. Butek siulem engkau terlalu menghina orang. Biarlah aku mewakili guruku memberi hajaran kepadamu. Kata-kata itu tertutup dengan gerakan pedang. Cepat sekali gerakan pedangnya, sehingga tak tampak bentuk pedangnya, berubah menjadi sinar kehijauan yang dibarengi hawa dingin meluncur cepat menuju ke leher butek siulem. Itulah tanda bahwa pedang itu tajam luar biasa dan digerakan oleh tenaga sinkang yang tak boleh dipandang ringan. Butek siulem cukup ahli untuk mengenal serangan berbahaya. Ia mengeluarkan suara terkekeh mengejek sambil menggeser langkah menarik tubuh atas mengelak. Akan tetapi sebelum ia sempat turun tangan membalas, tangan kiri polengin yang kecil sudah menyambar dari bawah. Tentu saja gerakan ini amat cepat karena memang merupakan kelanjutan daripada jurus serangan pertama tadi. Kini tangan kiri itu dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah bawah pusar. Sebuah serangan yang keji, dasyat dan jika berhasil mendatangkan maut. Memang hebat dan keji jurus ini karena jurus ini adalah ciptaan Tok Siu Kwei si iblis bertina dan yang diajarkan kepada Siang Emo Usin Mi. Siang Emo Usin Mi dahulu memang pernah bersahabat dengan Tok Siu Kwei dan menerima pelajaran beberapa macam ilmu silat tinggi, diantaranya adalah penggunaan rambut panjang sebagai senjata. Akibat serangan tangan kiri yang berjari kecil halus itu mengagetkan kedua pihak. Butek Siu Lam terkejut akan tetapi celana di bawah pusar sudah kena dicengkeram dan polengin terkejut karena keadaan lawannya itu tidak seperti laki-laki biasa. Kalau lawannya seorang laki-laki biasa, tentu saat itu sudah tewas oleh cengkeramannya. Butek Siu Lam kaget dan marah, akan tetapi ia terkekeh dan tahu-tahu tangannya sudah menerkam ke arah leher polengin. Hebat terkaman ini. Polengin cepat menarik tangan kirinya yang mencengkeram celana kosong itu, merendahkan tubuh dan menggerakkan kepalanya sehingga dua gumpalan rambut panjang menyambar dari kanan kiri dadanya, gumpalan rambut kiri menotok jalan darah di iga kanan lawan sedangkan gumpalan rambut kanan menyambar ke arah butek Siu Lam. Hem, boleh juga murid siang emosin nih terdengar tailek kawang berseru memuji. Pujian itu memanaskan perut butek Siu Lam. Dan memang ia sendiri pun sudah marah dan penasaran. Kalau ia sebagai seorang di antara lima dewa yang menggantikan kedudukan enam iblis kini tak dapat cepat mengalahkan murid dari seorang di antara enam iblis, kemana ia harus menaruh mukanya? Kini melihat serangan dua gumpalan rambut disusul dengan sinar hijau pedang lawan membabat kaki, ia mengeluarkan suara ketawa. Ia membiarkan gumpalan rambut kiri menotok iganya yang sudah ia tutup jalan darahnya, kemudian secepat elang menyambar ke lenci, ia sudah menangkap gumpalan rambut yang menyambar ke arah mukanya lalu mengangkat tangan kiri yang menangkap rambut itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Karena iblis banci ini memang bertubuh tinggi sekali dan polengin hanya setinggi pundaknya, tentu saja polengin terangkat ke atas. Polengin kaget dan mengenali bahaya. Lepaskan sambil berseru kedua kakinya bergantian menendang, namun didahului jari tangan kanan butek Siu Lam yang menyambar pinggang menggencet jalan darah pusat sehingga seluruh tubuh wanita itu seketika menjadi lemas. Dengan amat mudah pedangnya yang tajam itu kini sudah pindah ke tangan butek Siu Lam. Hai hai he he. Kau lihat, kau wong. Apakah murid siang emosini ini amat hebat? Hem, tak ada gunanya tai ke kau wong menjawab seba. Hai he, siapa bilang tidak ada gunanya? Rambutnya harum sekali butek Siu Lam mencium rambut yang panjang itu, menyedot-nyedot dengan lagak genit. Dan kita lihat apakah jantungnya terbuat daripada baja pedang di tangan kanannya bergerak dan berat pedang itu berubah menjadi sinar hijau yang mengitari tubuh atas polengin dan di lain saat baju atas wanita itu sudah robek-robek dan berjatuhan ke bawah, membuat tubuh bagian atas sebatas pinggang tidak berpakaian lagi. Diam-diam tai le kau wong yang menonton permainan ini memuji. Hebat juga si banci ini. Menggerakkan pedang sedemikian cepat sehingga merobek semua baju luar dan dalam tanpa sedikit pun menggores kulit orang. Polengin sudah tertotok lemas, akan tetapi ia masih sadar dan tahu bencana hebat yang menimpa dirinya. Sebagai seorang murid kepala siang emos ini yang biasa mempermainkan pria sesuka hatinya, kali ini ia dipermainkan orang, mengalami penghinaan seperti itu, tentu saja hebat penderitaan ini. Mukanya menjadi merah sampai terus keleher dan dadanya yang tidak tertutup apa-apa, matanya memandang penuh kebencian dan sama sekali tidak membayangkan rasa takut. Hal ini membuat Butek Siulem marah sekali. Biasanya kalau iblis ini mempermainkan orang dan sebelum membunuhnya, ia senang sekali melihat orang itu menggeliat-geliat ketakutan atau karena nyeri. Itulah sebabnya ketika tadi membunuh orang menggunakan guntingnya, ia tidak segera menggunting leher, melainkan menggunting kaki tangan. Iblis ini memang seorang yang kejam sekali dan hatinya senang kalau melihat orang lain menderita. Ketika melihat betapa Polengen sama sekali tidak takut dan bahkan memandangnya penuh kemarahan dan kebencian, tentu saja ia menjadi marah dan merasa terhina. Hendakku lihat sampai di mana ketabahan mugumamnya dan sekali pedangnya bergerak, ia telah membabat putus rambut yang panjang itu. Polengen adalah seorang wanita yang seperti gurunya, amat menyayang rambut panjangnya, maka tanpa disadarinya ia menjerit ketika rambutnya terpotong dan tubuhnya terbanting ke atas tanah dalam keadaan telentang. Hai hai, kau wong, mari kita lihat bagaimana macam hati perempuan ini sambil berkata demikian, Butek Siulam berjongkok dan mendekatkan ujung pedang ke dada kiri Polengen yang berkulit halus putih. Alangkah marahnya tokoh benci ini ketika melihat jeritan tadi hanya dilakukan karena tak sadar, buktinya kini wanita itu masih memandangnya penuh kebencian dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut biarpun ujung pedang sudah menempel di kulit dada. Hai hai hik, akan ku iris perlahan-lahan, ku kupas dulu kulit luarnya, baru dagingnya dan ku buat lubang yang cukup untuk tanganku merogoh dan mencabut jantungnya. Kembali tailek kau wong kagum. Teman barunya itu benar-benar hebat, mempunyai perasaan dan hati yang dingin membeku sehingga dapat melakukan kekejaman yang tiada batasnya. Hal ini membuktikan bahwa Butek Siulam sudah melakukan latihan yang amat tinggi dalam menguasai hati dan perasaannya. Pada saat maut sudah siap mencabut nyawa Polengen, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring. Makhluk kejip tak berjantung. Kau ini terang bukan manusia karena tidak mempunyai perikemanusiaan yang akan mencegah manusia berbuat serendah itu. Juga bukan binatang karena tidak mempunyai perikebinatangan yang membuat binatang hanya membunuh untuk dimakan. Kau ini tentu iblis. Iblis pengecut yang hanya berani menghina seorang lawan yang lemah dan tak mampu melawan. Ih, si muka tebal tak tahu malu. Lebih baik mampus saja daripada hidup tidak tahu malu. Selama hidupnya, baru kali ini Butek Siulam dimaki orang, apalagi makian demikian hebatnya. Saking heran dan kagetnya, ia urung menusuk dada kiri Polengen. Tadinya ia mengira bahwa tentu guru wanita ini yang datang, akan tetapi ketika ia memandang ke kanan kiri dari mana suara itu datang, ia melihat bahwa yang datang itu seorang gadis muda remaja yang amat cantik jelita dan yang memandangnya dengan meco berapi-api. Lebih-lebih lagi kagetnya ketika pada saat yang hampir sama, tiba-tiba tangannya yang memegang pedang menjadi tergetar hebat sehingga secara terpaksa ia harus melepaskan pedang itu yang jatuh ke tanah di dekat tubuh Polengen ini. K.W. Ilan, gadis remaja yang baru datang itu, tentu saja tidak tahu bahwa pedang di tangan Butek Siulam terlepas dan jatuh karena lengan tangan tokoh itu disambar sebuah batu kerikil, dan mengira bahwa orang aneh itu melepaskan pedang karena gentar akan tegurannya tadi. Ya, gadis yang menegur Butek Siulam dengan kata-kata pedas itu bukan lain adalah K.W. Ilan. Sayang ia datang terlambat, kalau lebih pagi sedikit saja ia tentu akan bertemu dengan bibi dan burunya, si wanita berkerudung. Biarpun sejak masih kanak-kanak ia dilatih ilmu silat yang aneh-aneh dan tinggi, namun gadis ini tidak pernah mendapat gemblengan untuk menjadi seorang pendekar sehingga segala sepak terjangnya hanya menurutkan perasaan saja. Akan tetapi oleh karena K.W. Ilan adalah keturunan pendekar maka dasar wataknya juga tidak suka melihat si lemah tertindas dan si kuat sewenang-wenang. Di samping ini, ia suka dan kagum melihat kegagahan. Oleh karena inilah, melihat sikap Pelengen yang sama sekali tidak takut menghadapi ancaman maut itu, ia menjadi kagum dan tanpa mempedulikan bahwa wanita itu adalah murid siang mau sini. Yang ia pernah dengar dari gurunya adalah seorang di antara Tiantelio K.W. Ia segera melompat maju dan memaki-maki Butek Siulam untuk menolong wanita itu. Butek Siulam tidak memandang kepadanya dan hal ini mengherankan hati K.W. Ilan. Laki-laki yang tinggi besar dan tampan itu kini sudah meloncat berdiri dan membelakanginya, sama sekali tidak mempedulikan dia dan caci makinya tadi. Setelah laki-laki tinggi besar itu bangkit berdiri dan melihat gunting besar terselip diikat pinggangnya, barulah K.W. Ilan dapat menduga dengan pasti siapa orang itu. Hei, bukankah kasih iblis Butek, akan tetapi ia tidak melanjutkan teriakannya karena tiba-tiba sekali Butek Siulam sudah meloncat ke depan dan tau-tau gunting besar itu sudah berada di tangannya, menyambar ke arah rumpun bunga di bawah pohon. Klik-klik hanya dua kali guntingan dan tertumbuhan itu terbabat habis. Akan tetapi Butek Siulam terbelalak heran karena di belakang gerombolan itu tidak tampak bayangan manusia. Padahal tadi ia tahu jelas bahwa orang yang menyambit kerikil ke arah lengannya bersembunyi di balik rumpun ini. Kemana perginya orang itu dan bagaimana dapat pergi tanpa ia ketahui? Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak, suara ketawa yang nyaring dan terbaha keras. K.W. Ilan terkejut dan menengok ke kiri. Suara ketawa itu ia kenal benar dan ternyata dugaannya tidak keliru. Dari balik sebatang pohon besar muncul seorang pemuda tampan dan tertawa-tawa dengan wajah berseri. Siapa lagi kalau bukan Teng Haulam? Golok besar sudah tercabut di tangan kanan dan ia berdiri dengan gagah, kedua kakinya terpentang lebar dan ia menudingkan telunjuknya ke arah Butek Siulam. Huh, kiranya Butek Siulam hanya seorang laki-laki yang suka mengganggu wanita. Alangkah jauh bedanya dengan namanya yang menjulang tinggi Haulam mengejek. Eh kau berandal tiba-tiba K.W. Ilan berseru saking gembiranya bertemu dengan pemuda itu yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Pemuda itu mengerling ke arahnya, bibirnya tersenyum lebar. Hei, ii, kau! Mutiara hitam kiranya pemuda itu baru saja tiba dan sama sekali tidak tahu bahwa K.W. Ilan berada di situ. Sejenak mereka saling pandang. Awas tiba-tiba K.W. Ilan berseru. Akan tetapi Haulam bukanlah pemuda yang sembrono, sungguhpun ia suka berkelakar. Sambaran gunting yang hebat itu telah diketahuinya dan ia cepat meloncat ke kiri sambil menyabatkan goloknya dengan kuat ke arah lengan lawan yang memegang gunting. Butek Siulem yang tak berferhasil menggunting leher pemuda itu, kini melihat betapa orang muda itu malah mengancam lengannya segera menekuk siku dan guntingnya segera membalik menyambut golok. Terangguk bunga api berpijar menyilaukan mata, akan tetapi alangkah kaget dan heran hati Butek Siulem bahwa golok itu tidak patah-patah, juga tidak terlepas dari pegangan tangan pemuda itu. Hal ini benar-benar amat aneh. Jarang ada orang sanggup menahan senjata yang terpukul, apalagi tergunting oleh senjatanya. Pemuda ini bukan orang sembarangan. Bocah, engkau siapa dan murid siapa? Mengapa kau berani main-main dengan aku dan menyerang secara menggelap Butek Siulem menahan guntingnya dan bertanya marah? Ia merasa penasaran sekali melihat ada seorang pemuda berani menandinginya, akan tetapi karena ia tahu bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang tidak sembarangan, tentu murid orang pandai dan cukup berharga untuk ditanya. Haulan menyeringai. Padahal di dalam hatinya, pertemuan senjata yang menggetarkan lengan dan membuat bahunya terasa akan patah itu telah mengagetkan hatinya. Namun ia masih tertawa-tawa untuk mengelabui lawan. Hehehe, siapa tidak mengenal Butek Siulem? Biarpun belum melihat orangnya, namanya sudah dikenal semua orang termasuk aku. Siapa aku? Kau tanyalah kepada nona itu, namaku berandal karena aku suka berandalan. Kau tanya guruku? Ada ratusan orang, terlalu panjang kalau disebut satu demi satu. Bocah hingusan. Tak kau sebut juga apa kau kira aku tidak bisa mengenal ilmu silat cekerayamu. Kau bergeraklah setelah berkata demikian, sambil terkekeh genit Butek Siulem sudah menerjang maju lagi, kini ia menyerang dengan gerakan yang amat lihai. Gerakan guntingnya membentuk lingkaran lebar yang melingkari tubuh Haulam dan menutup semua jalan keluar. Ayuh, hebat! Eh, Siulem, kau memang tampan, biarpun sudah tua bangka. Kau ini laki-laki atau wanita tenghaulam biarpun harus cepat mengelak dengan repot karena gunting itu menyambar-nyambar dari segala jurusan, namun masih sempat berkelakar untuk memanaskan hati lawan. Di samping ini, memang pemuda ini cerdik luar biasa. Ia kini maklum bahwa ajakan-ajakannya tadi berhasil membuat lawannya panas hati dan penasaran dan tentu tokoh aneh ini akan berusaha sedapat mungkin mengenal ilmu silatnya dengan cara menyerang dan mengurung agar ia mengeluarkan ilmu silat simpanannya untuk dikenal. Ia dapat menduga bahwa kakek tampan itu tentu segan membunuhnya sebelum berhasil mengenal ilmu silatnya. Karena inilah Haulam lalu menyambut serangan-serangannya dengan ilmu silat yang ia peroleh dari petunjuk-petunjuk gurunya yang terakhir, kakek sakti yang luar biasa, yang muncul dari dalam kuburan, yaitu Butek Lojin. Karena itu, gerakan-gerakannya amat aneh dan betapapun gunting di tangan Butek Siu Lam menerjang dan mengurungnya, namun pemuda itu dapat membebaskan diri daripada lingkaran, bahkan membalas dengan sambaran goloknya yang bukan tak berbahaya bagi tokoh barat itu. Sementara itu, melihat munculnya Teng Hau Lam, K.W. Ilan menjadi gembira dan ia cepat-cepat menghampiri Polengen. Begitu jari tangan K.W. Ilan menggerayang dan menotok atau mengusap, jalan darah di tubuh Polengen pulih kembali. Wanita murid siang emosini ini merasa malu sekali. Rambutnya terbabat separuh, tinggal segumpal lagi. Kini ia menggunakan tangan kiri memegang rambut berusaha menutupi dadanya yang telanjang, tangan kanannya mengambil pedangnya, lalu sejenak ia memandang wajah K.W. Ilan. Kemudian ia membungkuk dan berbisik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan aku akan dapat membalas budimu. Kau lihai sekali dengan kerikil kecil sanggup memukul runtuh pedangku dari tangan Butek Sulem. Kerikil? Meruntuhkan pedang? Aku tidak. Ah, agaknya si berandal yang melakukannya. Si berandal yang bertempur melawan Butek Sulem itu. Wanita itu menengok dan mengerutkan keningnya. Biarpun pemuda yang disebut berandal oleh penolongnya ini cukup lihai, namun jelas terdesak hebat oleh Butek Sulem. Tiba-tiba pandang mata polengin yang tajam melihat berkelebatnya bayangan putih, dan seorang pemuda pakaian putih telah berdiri di bawah pohon, tidak berapa jauh dari tempat itu. Ia memandang tajam, dan pada saat itu terdengar suara pemuda yang melawan Butek Sulem, yang biarpun terdesak masih tertawa-tawa. Eh, eh, aku dengar kau ini bukan pria bukan wanita, kau banci. Hehehe, lucu sekali. Apakah sudah mengenal ilmu silatku? Butek Sulem makin marah. Memang harus ia akui bahwa sampai belasan jurus pemuda itu melawannya, ia sama sekali belum dapat mengenal gerakan lawan, bahkan dasar gerakannya pun belum dapat menduganya dari cabang perselatan mana. Aneh, namun begitu cepat dan bertenaga. Saking panas hatinya, Butek Sulem mengeluarkan senjatanya yang kedua, yang biasanya hanya ia pergunakan kalau menghadapi lawan tangguh. Pemuda ini sebenarnya bukan lawan yang terlalu tangguh baginya, akan tetapi karena ia ingin memaksa si pemuda mengeluarkan ilmu silat simpanan agar dapat ia kenal asalnya, maka terpaksa ia mengeluarkan senjatanya jarum besar diikat benang. Dengan dua jari tangan kiri ia menjepit jarum itu, siap dipergunakan bila perlu. Hehehe, memang kau bertubuh pria berhati wanita, maka selalu main-main dengan jarum dan gunting. Eh, kau sendiri tukang menggunakan senjata gelap berupa jarum, kenapa kau tuduh aku yang bukan-bukan menyerangmu secara menggelap? Bocah setan. Kau tadi menyambitku dengan kerikil, sekarang tunggulah, setelah mengenal ilmu silatmu, aku akan menggunting-gunting tubuhmu kemudian menjahitnya kembali dengan jarumku ini. Hehehe, tak mudah, sobat. Katanya kau suka sekali dengan laki-laki muda, apakah kau akan menjahit tubuhku lalu kau jadikan barang mainan? Cih, tidak tahu malu. Jika laki-laki, kau tua bangka dan kakek-kakek, kalau wanita, kau juga sudah nenek-nenek. Siapa sudi, ayu ii haulem berseru terkejut dan cepat ia melemparkan tubuh ke belakang dan berguling sambil memutar golok melindungi diri. Gerakan memutar golok sambil bergulingan ini berasal dari ilmu golok butong, Akan tetapi gerakannya membabat berlainan, kalau biasanya diputar dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Karena itu sungguh tidak tepat kalau dikatakan ilmu golok itu dari partai butong pai. Pemuda itu menyelamatkan diri dari sambaran jarum dan gunting yang amat cepat dan bertubi-tubi. Aih, bukan berandal yang menyambitkan kerikil Kwe Ilan berkata. Akan tetapi Polengin sudah melihat pemuda baju putih dan mengangguk-angguk, kemudian sekali lagi ia memberi hormat kepada Kwe Ilan lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Ia sudah dihina dan mendapat malu, kemudian tertolong oleh orang-orang muda yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayannya sendiri, maka Polengin merasa tidak ada gunanya berada di situ lebih lama lagi. Ia harus cepat pulang untuk melapor kepada gurunya. Kwe Ilan belum melihat pemuda yang muncul itu, pemuda berpakaian serba putih, karena perhatiannya tertuju kepada Hau Lem yang mulai payah menghadapi lawan tangguh itu. Ketika ia bergerak hendak mencabut pedangnya dan meloncat membantu Hau Lem, tiba-tiba berkelebat bayangan putih di depannya dan tahu-tahu seorang pemuda berpakaian putih berkata halus dengan ucapan serius dan telunjuk kanannya menuding ke arah pertempuran. Tahan, Nona! Lihat Butek Siul Lem amat lihai. Kalau ia menghendaki, apakah tidak sejak tadi pemuda Smirono itu menjadi korban guntingnya? Butek Siul Lem masih belum dapat mengenal ilmu goloknya yang aneh dan selama pemuda itu tetap dapat merahasiakan ilmu silatnya, ia takkan dirobohkan. Kalau Nona Maju membantu, menjadi lain lagi halnya dan engkau bahkan membahayakan keselamatannya dan keselamatanmu sendiri. Kwe Ilan terkejut dan memandang orang yang tiba-tiba muncul dan mencegahnya membantu Kau Lem itu. Ia seorang laki-laki muda yang berwajah serius, bahkan wajahnya membayangkan kematangan jiwa sehingga tampak guratan-guratan nyata. Wajah yang tampan dan penuh kesabaran, penuh pengertian, namun sinar matanya amat kuat berwibawa. Pakaiannya sederhana serbab putih dari kain yang kasar, pakaian dan topinya seperti seorang pelajar. Usianya tentu sudah 25 atau 26 tahun. Ada sesuatu yang amat menarik hati Kwe Ilan pada wajah orang ini. Namun hatinya mendongkol karena ia dicegah membantu Kau Lem. Justru karena si berandal terdesak maka aku akan membantunya bentaknya penasaran karena ia anggap orang ini aneh. Sudah tahu Kau Lem terdesak mengapa malah melarangnya membantu? Apakah kau kira aku tidak mampu menandingi tua bangka genit itu? Tanpa menoleh kepadanya laki-laki itu berkata, suaranya tetap halus namun penuh kesungguhan. Dia itu lihai sekali dan keji, harap Nona jangan mendekat. Akulah lawannya dan biar aku membantu temanmu itu. Sebelum Kwe Ilan sempat membantah laki-laki itu sudah berkelebat ke depan, gerakannya ringan sekali sehingga mau tidak mau Kwe Ilan menjadi kagum dan heran. Apalagi ketika pemuda itu menyerbu ke dalam pertempuran, terdengar Butek Siul yang berseru kaget dan meloncat mundur, ia makin kagum. Pemuda itu telah mengeluarkan sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sebatang pensil bulu dan pensil kayu di kedua tangannya. Senjata ini amat pendek dan amat kecil, juga lemah, akan tetapi mengapa Butek Siul yang terkejut dan menghindar sambil meloncat mundur? Ia tidak tahu bahwa tadi dalam segerakan saja pemuda itu telah menotok 17 jalan darah terpenting dengan sepasang senjatanya, dan kalau mengenai sasarannya akan cukup kuat merobohkan lawan sekuat Butek Siul yang. Karena inilah Butek Siul yang terkejut dan terpaksa meloncat mundur menghindarkan diri. Selagi K.W. Ilan menonton dengan wajah tegang karena kini Butek Siul yang digempur oleh dua orang pemuda itu dan pertandingan berjalan amat cepat dan seru, tiba-tiba ada angin dasyat menyambar ke arahnya dari belakang. K.W. Ilan terkejut dan cepat membalikan tubuhnya sambil menangkis, akan tetapi inilah kekeliruannya. Gadis ini tidak menduga dan tidak tahu siapa yang menyerangnya, maka ia yang amat percaya akan kekuatan sendiri lalu menangkis. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang menyerangnya dari belakang adalah Tai Lek Kowong, tokoh yang paling lihai di antara kelima dewa, jadi lebih lihai daripada gurunya sendiri. Tangkisannya tidak ada artinya. Kalau ia mengelak, mungkin ia masih dapat menghindar dari bahaya, akan tetapi karena ia menangkis, lengannya ditangkap dan dilain saat pundaknya sudah dipencat, membuat gadis ini lemas kehilangan semua tenaga, bahkan tak dapat mengeluarkan suara lagi. Dengan mudah saja Tai Lek Kowong mengempit tubuh gadis itu di lengan kiri, lalu kedua kakinya berlomcatan cepat sekali meninggalkan puncak. Hehehe, biar dirasakan oleh Butek Siul Lem. Dua orang itu akan membuatnya sibuk. Kalau aku membantu keenakan untuk dia gerutu kakek gundul tinggi besar ini yang sama sekali tidak mempedulikan kesetia kawanan. Sementara itu, Butek Siul Lem yang tadinya merasa penasaran bukan main karena sebegitu lama belum juga dapat membuka rahasia ilmu silat haulem, tiba-tiba diserang pemuda baju putih dengan dua macam pensilnya. Ia kaget melihat gerakan ini karena mendatangkan dua macam angin pukulan yang berlawanan, juga gerakannya amat halus seperti orang mencorat-corat membuat tulisan, namun di dalam kehalusan gerak ini tersembunyi tenaga yang amat dasyat. Tahulah ia bahwa pemuda baju putih ini bukan orang sembelarangan pula. Diam-diam ia mengeluh. Pemuda berandalan yang bergolok besar itu sudah memiliki tingkat kepandayan yang jauh melampaui pemuda-pemuda sebayanya, bahkan memiliki ilmu silat aneh yang tak dikenalnya sama sekali. Sekarang muncul pemuda lain yang demikian dasyat ilmunya. Benar di dunia telah muncul jago-jago muda yang amat hebat. Hai hai hik, bocah tampan dan halus. Kau siapakah dan mengapa menyerangku? Apakah kah sahabat dia, eh, si berandal mentah ini? Sebelum pemuda baju putih yang pendiam dan berwajah serius itu menjawab, haulem yang dimaki berandal mentah sudah mendahului dan mengejek. Hahaha. Manusia banci yang tak tahu malu. Makin banyak datang pemuda tampan kau makin hendak bergenit. Ataukah engkau hendak menggunakan lagak perempuan lajur untuk merayu dan menyembunyikan rasa takutmu? Tentu saja Enghiong, pendekar, ini membantuku dan menyerangmu karena semua orang gagah di dunia maklum belaka bahwa Butek Siulem adalah seorang manusia iblis yang selain jahat, juga banci cabul tak bermalu dan patut dibasni. Siu Uut, klik-klik gunting besar itu menyambar hebat dan dua kali menggunting ke arah leher dan pinggang haulem. Haya, sayang tidak kena haulem berhasil menangkis guntingan pertama ke arah lehernya dengan goloknya, namun goloknya sempat terlepas dari tangannya yang terasa panas. Karena itu, pada saat guntingan kedua ke arah pinggangnya mengancam, jalan satu-satunya baginya untuk menyelamatkan diri hanya membuang diri ke belakang dan bergulingan, hal yang pada saat seperti itu amat memalukan karena berarti ia kalah. Mendadak pensil bulu di tangan pemuda baju putih itu menolongnya, menangkis gunting sehingga pemuda nakal yang biarpun mukanya pucat dan dahinya mengeluarkan keringat dingin, masih sempat mengejek juga. Kembali Butek Siulem tercengang. Tangkisan haulem tadi, sungguh pun cukup kuat, akan tetapi tidak mengherankan karena senjata pemuda itu adalah sebatang golok besar yang berat. Akan tetapi, biarpun hanya ditangkis dengan penel bulu, guntingnya terpental dan ia merasa tenaga yang tersalur pada guntingnya membalik sehingga lengannya terasa kesemutan. Inilah hebat. Ia makin kagum dan sinar matanya memandang wajah pemuda itu dengan penuh perhatian. Perlu diketahui bahwa tokoh aneh ini sebetulnya berasal dari barat. Di negara Nepal, ia pernah menjadi orang kepercayaan raja di sana, yaitu menjadi kepala Taikam, pembesar kebiri, yang dipercaya untuk mengurus segala urusan rumah tangga dan keluarga raja. Akan tetapi karena sebelum menjadi Taikam, Butek Siulem telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka biarpun di kebiri, ia tetap menjadi seorang laki-laki yang kuat. Kalau orang lain dikebiri lalu kehilangan kemampuannya sebagai laki-laki, sebaliknya Butek Siulem makin bertambah nafsunya, karena pengebirian yang dilakukan terhadap dirinya sebagai syarat menjadi Taikam itu hanya melenyapkan kemampuannya mendapat keturunan saja. Biarpun dengan kenyataan ini diam-diam ia dapat meraja lelah dan merusak kesusilaan yang dijaga keras di dalam isana dengan melakukan hubungan-hubungan gelap dengan para puteri dan seliraja, Namun pergaulannya dengan para Taikam lainnya, juga mungkin akibat pengebirian, mendatangkan sifat kewanita-wanitaan kepada dirinya seperti kepada Taikam-Taikam lain. Seperti juga Taikam-Taikam lain, timbulah kesukaan aneh pada diri Butek Siulem, yaitu ia suka sekali kepada pemuda-pemuda tampan, hampir sama besarnya dengan rasa suka terhadap gadis-gadis cantik. Kebiasaan seperti inilah yang membuat makin lama tokoh banci ini menjadi makin tidak normal dan boleh dibilang mendekati gila. Dan akhirnya, karena dia tampan dan telah berhasil melakukan hubungan-hubungan gelap dengan para selir, ia ketawan dan terpaksa melarikan diri karena akan dihukum gantung oleh raja yang marah. Demikianlah akhirnya bekas Taikam yang sakti ini melarikan diri ke timur dan berhasil mempengaruhi para kaum sesat yang menyelundup dalam dunia pengemis. Kini bertemu dengan Haulam yang memang tampan, hatinya sudah tertarik, sama dengan tertariknya hati seorang kakek matuk keranjang melihat gadis sayu. Akan tetapi sikap Haulam yang mengejek dan menghinanya membuat rasa sukanya berubah kebencian. Kemudian muncul pemuda baju putih yang pendiam dan juga amat tampan wajahnya. Maka ia menjadi tertarik dan suka sekali, apalagi mendapat kenyataan bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang hebat, lebih lihai daripada si pemuda berandalan. Bahkan ia merasa sangsi apakah ia dapat mengalahkan pemuda ini dengan mudah. Orang muda, boleh juga kepandayanmu. Siapakah engkau dan mengapa engkau memusuhi Butek Siulam tanpa alasan? Pemuda baju putih itu menjawab, suaranya tenang sekali. Butek Siulam, sudah lama aku mendengar tentang namamu yang besar di dunia kangong, juga tentang sepak terjangmu. Aku sik yang bernama liong dari kota raja. Memang tak ada permusuhan di antara kita, aku hanya tidak ingin kau mencelakai orang lain. Sobat muda ini benar karena telah menolong seorang nona yang hendak kau perhina. Hei hei, jadi engkau kah yang menyambitkan kerikil tadi? Sudah kuduga tentu bukan bocah berandal sombong ini, dan... Ah tiba-tiba haulan memotong, memandang pemuda baju putih itu tanpa menghiraukan Butek Siulam lagi. Kiranya Tiang Kongcu. Namamu amat terkenal sebagai pendekar muda di kota Raja Sang, putra pangeran Kiang dan murid suling emas. Terima kasih telah menonton!